ya oke, pada video kali ini saya akan menceritakan tentang komik komik tentang seorang pria yang berubah menjadi jamur ya bukan berubah ya, tapi dia terisekai menjadi jamur ya ini sungguh menggelikan kemarin saya membahas komik yang terisekai menjadi pohon dan sekarang saya membahas komik yang terisekai menjadi jamur ini luar biasa bagi saya ya, bagi saya ini unik sekali karena ya, seperti sebelum-sebelumnya ya isekai-isekai itu kan biasanya jadi pria ganteng dari cewek imut-imut atau jadi sesuatu yang overpower gitu ya ini malah jadi jamur yang cupu banget bos jadi lemah sekali ini karakter utamanya tapi ya saya suka komik-komik yang seperti ini ya jadi karakternya lemah terus beranjak-ranjak kuat tapi dari episode per episode itu lemah terus bos jadi saya lucu sekali kalau menurut saya ini komik kali ini jadi ya kita langsung saja melihat atau menonton atau ya terserah anda lah mau ngapain kita langsung saja cus di cerita yang berjudul pahlawan jamur oke, kita langsung lihat ceritanya ke part 1 cerita diawali di gedung apartemen terlihat jam pikachu disitu ya menunjukkan jam setengah 3 pagi kayaknya ini malam sekali ya dan klik 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 sebuah tangan menggerakkan mouse dengan kecepatan ekstrim luar biasa ini pak tak pak 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 jadi jemari menegakkan keyboard dengan cepat wah ini memang orang yang sedang main game online ya jaman-jaman tahun 2000an ya jadi kita klik 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 ini main game online ini pasti dan terlihat ada karakter yang telah membunuh monster dengan tulisan KO seorang pria sedang memainkan game online di depan komputernya victory tulis sebuah notifikasi di depan layar monitor seorang karakter muncul namanya Frenzywin dia mengatakan terima kasih pemimpin Wright kami yang pertama membunuh boss baru kemudian dilanjutkan dengan Crybaby terima kasih untuk membawa kami pimpinan Wright Frog aku juga akan tepat waktu di Wright besok kemudian dilanjutkan kembali Little Fishball terima kasih semuanya karena telah membawaku bersama meskipun level ku rendah terutama pemimpin Wright terima kasih sekali pemimpin Wright kemudian dilanjutkan dengan pemimpin Wright yang bernama Frog Hero hehehehe semua orang terlalu membojiku ya saya biasa-biasa saja main ya Frog Hero ini seorang berserker level 75 dia adalah seorang pemain yang profesional ya bisa dikatakan disini adalah seorang pemain e-sport gitu ya dia mungkin atlet e-sport gitu ya maaf ada motor Frog Hero ini adalah karakter utama di komik ini ya dia pemeran utama di komik ini dia merupakan seorang remaja netter ya netter itu seorang remaja yang diam di rumah yang main-main game gitu ya gak keluar-keluar gitu dia ber Red Frog berkata pencapaian yang aku dapat dari game menghilang saat aku kembali ke kenyataan ungkap isi hati si MC kita ini ya dan perkenalkan MC kita ini bernama Wazi ya seorang mahasiswa yang lemah dan pengecut wah ini bener-bener kacau ini ya gimana lagi ya badannya tidak tinggi mungkin ya sekitar 165-an gitu ya hidupnya miskin aduh kasihan sekali nilai pelajarannya ancul aduh genus banget dan ya bisa dikatakan kalau olahraganya juga belum maksimal banget jadi dia jadi sering ya si Wazi ini jadi sering jadi bahan bulian ya jadi ya hidupnya sangat-sangat ngenes gitu ya sudah miskin jelek tinggi badannya gak tinggi-tinggi amat gitu ya jadi ya aduh udah udah ngenes lah hidupnya lah yang ia rasakan saat ini cuma kehebatannya bermain game karena cuma pandai main game ia berharap kalau dunia ini dipenuhi monster dan ia bisa dengan mudah naik level kemudian jadi populer di kalangan gadis-gadis dan bisa pilih pacar gonda-gandi gitu ya ya ini mah semua netro juga kepikin kayak gitu ya bahkan saya juga kepikin kayak gitu ya kadang kepikiran juga seperti itu tapi ya itu cuma bayangan aja lah ya gak usah diperpanjang impian-impian netro impian-impian wibu kayak gitu ya ya kita hadapi aja ke dunia ini dengan nyata ya bos ya kita lanjut ceritanya bibib bibib eh ada pesan masuk siapa yang mengirim pesan larut malam gini ucap wazi kebingungan dan klik pesan itu dari little fishball apa kamu punya waktu di hari sabtu ingin bertemu bertemu ucap wazi kebingungan wajah wazi pun menyeringai tapi ia berpikir kembali ini menakutkan bagaimana jika saya di ghosting gitu ya di ghosting sama cowok yang pura-pura jadi cewek gitu ya kalau zaman dulu di netro-netro itu namanya hode ya jadi hode itu istilah para gamer yang dimana seorang laki-laki memainkan karakter atau avatar perempuan gitu ya jadi pura-pura jadi perempuan di gamer ternyata di dunia nyata dia laki-laki itu hode ya bos ya dan wazi ini khawatir ya bos jika little fishball ini ternyata adalah seorang hode apalagi apalagi dia berpikir kalau si little fishball ini kakek-kakek tua yang keker yang pedopilia gitu ya yang gambarnya kayak gini ya bos ini menakutkan sekali gambarnya ya bos saya aja mau muntah gitu ya bos ini gambar apa-apa ini ya bos ya jadi wah di awal aja sudah bikin ngakak ini ya bos apalagi kalau kita membayangkan kakek-kakek tubuh keker dengan baju mait itu mengatakan oh nih can aduh menakutkan sekali bos wazi saja membayangkannya sampai muntah-muntah gitu ya bos apalagi saya saya aja mau buntah mau berak ya bos ini ya kita lanjut ke ceritanya lagi ya bos banyak terlalu banyak imbuhan ini saya ini mohon maaf ya bos oke kita lanjut kemudian wazi memberanikan diri ia sebenarnya ingin mengetik iya boleh tapi ia takut ia gugup tapi ketakutannya akan kejombroannya seumur hidup ini lebih diutamakan jadi dia dia selama ini jombro ya bos nah mumpung ada little fish boy yang kayak cewek-cewek gitu dia jadi kepikiran saya ketik iya aja apa ya ya mumpung ada cewek yang mau ketemu gitu ya ya mungkin daripada jombro seumur hidup saya memberanikan diri begitu kata wazi dan wazi pun membalas baiklah kamu begitu little fish boy membalas kembali bagus mari kita bertemu di taman kota wazi membalas lagi tentu dan wazi pun berteriak ooooo wazi berteriak kencang sekali ini jam 3 pagi dia berteriak kenapa tetangganya gak ketakutan ya dan ya bisa ditebak tetangganya pun memarahinya woy brisit kau pikir ini jam berapa bertiak seperti babi yang mau disembelah wah kalau disini mungkin ayam yang mau disembelah ya bos ternyata teriakan wazi membuat tetangganya marah ya ya iyalah marah jam 3 pagi gitu loh teriak-teriak gak jelas scene pun berpindah di hari sabtu jam 8 pagi ada jam pikacu itu ya pak bos di taman kota huzing di pinggir jalan terlihat wazi sedang bersiap bertemu dengan little fish boy ia menggunakan setelan rapi dan membawa bunga putih untuk hadiah wazi pada little fish boy ia tampak senang tapi ia juga gugup kakinya terlihat gemetaran tampak wazi sedang menunggu lampu merah untuk menyeberang ke arah taman kota dan lampu merah pun berubah menjadi hijau wazi pun berjalan dengan gemetaran jantungnya mulai berdebar-debar ia ia tampak tidak karuan tapi ya saat ini ia sedang membayangkan dirinya bertemu dengan little fish boy ia menari di bawah sinar matahari bunga-bunga bermekaran ini sungguh menakjubkan kencan yang indah imajinasinya penuh dengan bayangan indah bersama little fish boy tapi karena terlalu banyak mikirin pertemuan dengan little fish boy ia sambil tidak memperhatikan lampu merah lampu merah yang tadi berubah hijau sekarang kembali menjadi merah si wazi padahal sedang berjalan santai di sebrakos dan dia tidak sadar kalau lampunya sudah menjadi merah lagi orang-orang yang berada di trotoar meneriaki si wazi boy awas bahaya teriak orang-orang yang ada di trotoar beberapa mobil mengering mobilnya secara mendadak tapi ada truk pusho yang telat menyadari wazi sang supir kaget melihat bocah cengar-cengar di tengah jalan yang kayak orang gila gitu ya ia pun mengerem truknya yang melaju dengan kencang tapi itu sudah terlambat dan cerak 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 wazi tertabrak truk pusho dan terpental jauh darahnya berceceran di kepalanya dan kakinya pun tampaknya itu sudah sudah putus yang melintir yang kemana itu ya orang-orang mendekatinya berusaha menolongnya tapi terlambat wazi sudah merasakan dirinya sangat sunyi seolah-olah waktu berhenti semua keindahan yang ia bayangkan syirna begitu saja ia merasa lelah dan ia pun akhirnya menutup matanya tiba-tiba tiba-tiba ada layar biru bertuliskan loading login berhasil selamat datang layar biru muncul kembali apa yang terjadi siapa di sana wazi yang sadar ada notifikasi di depannya mulai kebingungan saya sistem anda selamat datang anda berinkarnasi ke dunia baru selamat datang di woy reinkarnasi tau-tau wazi memotong penjelasan sistem ya selamat anda berikan nasi ke tubuh yang baru selamat datang di tidak aku ingin pulang ke rumah kirim saya pulang sekarang juga teriak wazi cukup notifikasi muncul dengan nada tegas oke 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 aku akan berusaha tenang sekarang tolong jelaskan bagus sekarang izin dengan saya menjelaskan seperti yang saya katakan sebelumnya anda telah berinkarnasi ke dunia baru jadi terima saja ya wazi pun diam tapi dia kepikiran aku akan berkencan lalu aku ditabrak aku mati dan berinkarnasi sekarang aku disuruh menerima apakah aku boleh menyerah tanya wazi lemas kamu mau menyerah saya memberitahu anda jika anda menyelesaikan misi anda akan berinkarnasi kembali ke dunia anda ke dunia nyata anda jawab sistem wazi pun tampak senang dan dia mengatakan aku akan melakukannya beri aku misi jangan berburu-buru misi bukanlah sesuatu yang akan memakan waktu satu atau dua hari cobalah untuk membiasakan diri dengan tubuh baru anda tunggu gimana tanganku tanya wazi yang sudah merasakan tubuh barunya ada kolam di dekatmu cobalah lihat dirimu sendiri lalu wazi terlihat berloncat loncat ia tampak kesulitan dengan tubuh barunya itu tapi disini kita belum bisa melihat tubuh wazi saat ini dan wazi pun menuju kolam besar yang dikatakan sistem kolam yang berada di depan wazi ia pun berusaha loncat ke kolam tersebut untuk melihat dirinya saat ini wazi pun berada di depan kolam tersebut bayangan wazi terlihat tampak wazi melihat bayangannya dengan sedikit kaget setelah melihat ke arah kolam wazi benar-benar kaget apa apa apaan ini teriak wazi terkaget kaget aku 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 jadi jamur tampak sebuah jamur muncul dari cermin air kolam tersebut aku kenapa berubah menjadi jamur teriak wazi terkaget kaget seolah-olah ia tidak terima dengan wujud isekainya ya gimana mau menerima ini berubah jadi jamur jir lebih parah dari komit ponzi ini berubah jadi jamur masih mungkin ponzi punya akar punya ranting ini jamur ini jamur punya apa kaki aja gak ada tangan aja ini MC nya bener-bener dibuat parah setelah sadar kalau dirinya adalah seekor jamur ia begitu shock ia tidak terima begitu saja ia pun melompat tidak jelas soalnya dia berusaha menggerakkan tubuhnya dan tubuhnya itu hanya bisa digerakkan cuman melompat lompat belum ada belum ada kaki belum ada tangan tapi disini berusaha menghindari makhluk bermata dua dengan gigi geram semua yang makhluk tersebut sedang memakan rumput wazi benar-benar gemeteran dikelilingi makhluk itu dan makhluk itu adalah siput welcome brave mind lamb notifikasi muncul di hadapan wazi saya mengerti sulit untuk menerima apa yang terjadi sistem memberitahu dengan notifikasi tetapi permainan sudah dimulai dan kami tidak ada waktu untuk menjelaskan jadi saya akan mentransfer semua informasi langsung kepikiran anda tiba-tiba wazi berhenti bergerak ia mematung ia mendapatkan informasi dunia ini ini adalah dunia yang penuh dengan sihir dan keajaiban meskipun setiap wilayah di dunia berbeda-beda mereka semua dikenal sebagai brave land dahulu karena monster dan manusia hidup dalam harmoni monster dengan tubuh lebih kuat membantu manusia dalam segala macam tugasnya manusia memiliki esensi sihir dan menggunakan sihirnya untuk membantu monster-monster bertahan dan berkembang saat itu monster dan manusia hidup belajar bersama saling membantu sampai suatu hari Raja Iblis Gollum merusak kedamaian itu Gollum adalah makhluk puncak diantara monster-monster dia dianggap pemimpin bagi banyak monster Gollum ini membenci manusia karena manusia itu lemah monster itu kuat jadi Gollum menyuruh monster-monster menyerang desa-desa dan kota-kota manusia perang pun terjadi perang antara manusia dan monster dan perang ini memunculkan legenda legenda enam manusia terkuat yang mampu menyegel Raja Iblis Gollum namun Gollum terlalu kuat enam manusia pemberani ini membagi tubuh Gollum menjadi enam bagian mereka menyembunyikan enam bagian itu di enam lokasi berbeda satu istana waktu dua gurun pentakrom tiga dunia tenggelam empat padang rumput badai lima inti gunung berapi dan keenam di tanah orang mati karena hal tersebut Brevland menjadi wilayah yang penuh dengan permusuhan monster dan manusia saling membunuh lebih jauh lagi para pengikut Gollum yang terus berkeliaran mereka terus menerus mendatangkan malapetaka di seluruh negeri mencari cara untuk membuka segel dan menghidupan kembali Raja Iblis Brevland akan hancur jika Gollum dihidupkan kembali itulah mengapa kamu berinkarnasi ke dunia ini untuk menghentikan Gollum dari kebangkitannya jika player memiliki pertanyaan ia dapat menanyakannya sekarang sistem menerangkan secara detail wajit tampak bingung ya bingung banget gimana caranya jamur kecil bisa menghentikan pasukan Raja Iblis keringat dingin bercucuran dari tubuh jamur ia terpaku kebingungan jadi maksudmu selama aku bisa menghentikan Raja Iblis Gollum dari kebangkitannya aku akan menyelesaikan misiku dan dikirim kembali ke duniaku tanya wajit emosi bingung notifikasi muncul wajit kemudian marah bingung dasmu apa kamu benar-benar berpikir aku salah satu dari enam pemberani aku jamur jamret wajit marah marah sambil lompat-lompat ia begitu kesal tapi di tengah kekesalannya ia malah tergelincir jatuh dan buk ia berusaha bangun tapi susah ia cuma jamur gak ada tangan gak ada kaki ini saya ketawa banget lihat ini ya babos kalau mau direnkarnasi sedidaknya ubah saya menjadi goblin atau slime atau sedidaknya jadi laba-laba atau apapun yang mudah bergerak dasar sistem tolol umpat wajit ini wajit benar-benar jengkel ya ia pun berusaha lagi untuk bangun tapi tidak bisa ia pun menangis maaf ya bos ini lucu banget ya bos ya lebih baik aku mati untuk kedua kalinya daripada disuruh menghajar Raja Iblis dalam menduk jamur bagaimana caranya ya babos wajit udah nyerah dan gak kuat lagi mentalnya udah kena gak ada semangat hidup lagi jadi ya ini mental ya babos dia kena kena serangan mental notifikasi muncul misi bertahan hidup persyaratan bertahan dalam waktu tertentu hadiah mengeraskan tubuh atau anggota badan dan hitungan mundur pun berjalan lima empat siput-siput yang tadi berkeliaran mulai sembunyi tiga dua mereka sembunyi dari sesuatu satu dan enol misi telah dimulai anda harus bertahan karena mereka akan datang sistem memberitahu sisa waktu 59,57 detik wah ini jadi waktunya satu jam ini ya wazi tampak kebingungan ia belum bisa berdiri tiba-tiba batu yang tampaknya seperti pintu bersinar mereka datang siapa mereka tanya wazi dan ternyata dibalik batu yang bersinar itu keluar anak-anak manusia yang tampak gembira salah satu dari mereka mengatakan ayo musnahkan mereka bahaya wazi langsung panik melihat kerumunan anak kecil berdatangan ia langsung lompat-lompat guling-guling gitu ya babes ia langsung bersembunyi dibalik pohon dan buk salah satu anak menghajar siput ia menghajar siput cuma dengan ranting kayu salah satu siput di dekatnya langsung masuk ke rumah keongnya dan krek 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 rumah keongnya dihancurkan menggunakan batu siput hijau yang melihat temannya dibunuh langsung takut ia berdiri dengan kecepatan penuh tapi percuma saja kecepatan dari siput ya segitu-gitu aja ya ia pun diangkat oleh salah satu anak perempuan dan crot kejem banget ini ya babes pembunuhan sadis oleh gadis manis ini seperti festival pembantean siput anak-anak menikmati apa yang mereka lakukan tapi wajib merasa ngeri sebagai monster ia paham penderitaan monster lemah tiba-tiba ada monster dengan kecepatan tinggi mengerjang salah satu anak laki-laki dan si anak terpental ia menabrak kebatuan dan langsung KO HP turun ke nol Anda akan secara otomatis diteleportasi kembali kembali ke desa pemula anak itu pun diteleportasi oleh sistem anak-anak lain pun bertanya-tanya apa yang terjadi dan ternyata dunia ini adalah dunia game wajib wajib menyadari itu setelah melihat anak yang KO diteleportasi dan dia tidak mati beneran dia respon dia bisa respon ini cuma game ya pak bos dan ya ini sangat mengejutkan bagi wajib ternyata ia direngarnasi dunia game wajib baru sadar dan serangan itu ternyata ulah siput yang mengendarai skateboard snail daddy level 3 wah itu snail daddy cangkangnya adalah bahan paling langka untuk perubahan kelas bunuh itu teriak anak-anak yang melihat snail daddy tapi anak-anak yang melawan snail daddy belum cukup kuat mereka satu persatu kalah sepertinya level mereka belum cukup untuk melawan snail daddy banyak anak yang dikalahkan oleh snail daddy sampai-sampai skateboardnya jadi rusak sangking banyaknya snail daddy mengalahkan anak-anak tapi ternyata ada anak yang berlevel 4 menggunakan pedang menuju snail daddy tanpa skateboard snail daddy pun menuju si anak berpedang dan wah snail daddy menggigit kaki anak itu si anak itu tidak kesakitan ia malah menendang si snail daddy dengan mudah kau telah kehilangan skateboardmu sekarang kecepatanmu seperti siput biasa kali ini aku akan mengalahkanmu mengucap anak laki-laki itu yang menggunakan pedang snail daddy tampak kesal dengan tendangan itu wazi yang dari tadi sembunyi pun terbakar semangatnya snail daddy yang sangat cool berjuang dan pantang sepantang menyerah berusaha menghajar si anak berpedang itu dan wazi pun mengatakan ayo snail daddy hajar teriak wazi bersemangat ia support snail daddy tapi snail daddy langsung kau snail daddy kalah melawan si anak berpedang ia pun mencabut tubuh snail daddy untuk mendapatkan cangkangnya ia begitu senang mendapatkan cangkang snail daddy ternyata cangkang itu akan ia gunakan untuk perubahan kelasnya menjadi seorang kenak ini dunia game jadi dunia game ada syarat-syarat untuk berubah job dan wazi pun menjadi ngeri dunia game kok mengerikan seperti itu mencabut tubuh monster dengan kejamnya jadi wazi benar-benar trauma melihat itu dia merasa kalau snail daddy hebat sekali tapi ternyata disini adalah dunia dimana yang berlevel tinggi akan menghajar yang levelnya lemah jadi ya wazi sadar sekali dunia game memang seperti itu ini benar-benar dunia game wazi yang masih bersembunyi di balik pohon jadi ketakutan ini benar-benar dunia game ucap wazi dalam hati ia benar-benar baru sadar kalau ia berada di dunia game dan ia adalah seorang monster jamur yang akan diserang para pemain dan anak-anak itu ternyata adalah seorang pemain pemula pemain pemula biasanya berada di desa pemula dan desa pemula biasanya karakternya di ubah dulu menjadi seorang laki-laki atau perempuan yang berwujud anak kecil sebelum dia menaik level dan berubah menjadi dewasa dan syarat-syarat untuk meningkatkan level adalah membunuh para monster untuk mendapatkan experience untuk mendapatkan pengalaman tapi saya sebut saja menjadi XP dan ini bagi wazi benar-benar menakutkan dia sekarang hanyalah seonggok poin XP untuk dihajar para pemain apa aku benar-benar bisa bertahan hidup seorang diri disini tolong keluarkan aku dari sini wazi benar-benar lemas tak berdaya dia berteriak-teriak kepada sistem untuk mengeluarkannya dari sini dan yah part 2 pun selesai cerita berlanjut ada pemain pemula yang merayap-rayap di semak-semak dan yah 2 pemain itu menemukan wazi yang sedang bersembunyi di balik pohon wah 2 pemain pemula itu menemukan wazi wazi malah ketakutan sial mereka menemukanku wazi juga ketakutan bersembuniannya ditemukan ini sudah berakhir aku akan terbunuh sekarang ucap wazi ketakutan tolong itu monster jamur 2 pemain pemula itu malah lari terbirit-birit melihat wazi loh mereka kok takut samaku wazi malah bingung polos tentu saja bagaimanapun saya sarankan untuk melihat panel atribut dan level sistem muncul wazi pun penasaran dengan statusnya ia pun membuka statusnya sendiri dan notifikasi muncul di depan wazi ras monster jamur kelas tidak ada nama tidak ada level 5 hp 36 mp 22 sp100 koin kebangkitan 1 wazi menjadi pede dengan levelnya saat ini karena kalau dilihat-lihat wazi sekarang monster tertinggi di wilayah pemula ini wazi pun membuka kembali statusnya ia membuka daftar kemampuan atau skillnya skillnya ada 2 skill penilaian level 1 hantaman jamur level 1 skill penilaian merupakan skill yang memungkinkan untuk melihat level dan informasi dari target skill hantaman jamur skill serangan menumbuk dengan tubuh jamur memerlukan mp whehehe wazi merasa senang dengan skill tersebut ia beranggapan kalau ia bisa menjadi penguasa di wilayah pemula ini wazi pun bergerak keluar ia melompat-lompat mencari mangsa karena levelnya lebih tinggi di wilayah pemula ini ia berencana untuk menghajar para pemain pemula dan mendapatkan sedikit poin xp dan wuss wazi menggunakan skill hantaman jamur puk puk dua pemain pemula kena serangan skill wazi easy man wazi pun jadi tambah pede pemain di kalahkan xp plus 5 wazi mendapatkan poin xp apa yang terjadi salah satu pemain pemula terkaget karena dua temannya sudah KO ia kemudian melihat monster jamur yang mengeluarkan aura menyeramkan ia langsung melompat dan bergelantungan di pohon ia memanjat ke atas wazi masih cengar-cengir melihat si pemain pemula ketakutan wazi pun berniat memanjat tali yang ada di depannya tapi tiba-tiba wazi gak bisa naik di tali ya gimana mau naik dia kan jamur gak punya tangan gak punya kaki gimana manjatnya ini benar-benar konyol si wazi ini saya konyol sekali dengan wazi ini dia masih mengira dirinya manusia yang bisa manjat jamur mana bisa manjat wazi karena gak bisa manjat si wazi pun pergi mencari mangsa lain setelah pergi wazi malah dilempar batu oleh pemain tadi wazi pun emosi dengan pemain pemula tadi tapi kali ini beda ia membawa tiga teman lainnya satu membawa pedang satu membawa taming dan satunya membawa ranting mereka semua level dua dan tiga ya jadi masih bisa ditanganilah oleh si wazi ini yang yang levelnya masih level lima ini poin exp tambahan bisik wazi dan hantaman jamur skill wazi dikeluarkan skill wazi malah ditahan pemain bertameng si pemain itu langsung terpental dan tamengnya langsung hancur temannya langsung panik dua pemain lainnya langsung lari tapi si pemain berhelm langsung melempar batu ke arah wazi dan puk langsung kena jidat si wazi wazi pun marah ternyata tiga pemain lainnya juga melempar batu wazi diberontong lemparan batu ia jadi kesakitan hp minus dua hp minus dua muncul di notifikasi banyak sekali hp minus dua wazi panik sekaligus marah ia pun kembali menggunakan skill hantaman jamur tapi pemain gemuk kembali mengambil tamengnya dan bum ditahan lagi serangan wazi serang teriak pemain yang berpedang dan wuss wazi kena serangan pedang payung jamurnya sobek wazi kesakitan wazi pun langsung dikeroyok empat pemain sekaligus ia sekarang ia diserang berkali-kali oleh para pemain tersebut dan waaah wazi terkapar serangan dihentikan wazi tampak sudah k.o empat pemain pemula itu pun penasaran lihat sudah tidak bergerak lagi apa kita menang ucap salah satu pemain itu wah kita mengalahkan jamur hurry 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 eh tapi kenapa belum ada notifikasi ataupun drop item kok tidak ada tanya pemain pemula yang membawa ranting setelah dilihat si wazi jamur malah tersenyum ia memainkan play dead atau pura-pura modder dan bang bang pemain dikalahkan 10 poin exp didapatkan naik level selamat pemain telah memperoleh poin exp yang cukup level anda langsung meningkat notifikasi muncul setelah wazi mengalahkan 4 pemain pemula sekaligus dan tonet tonet tubuh wazi menjadi baru lagi luka-lukanya langsung disembuhkan ia merasa senang dengan naik level 5 ke 6 rasanya menyegarkan ia ingin merasakan sensasi naik level lagi dan tiba-tiba ada petir menyambar di samping wazi jodur wazi kaget sekali sial aku hampir tersambar petir kok bisa padahal langit cerah pikir wazi wazi pun menyadari ada pemain lagi yang datang menyerang terlihat 3 pemain yang tampaknya sudah memiliki job atau kelas satu membuat panah satu melayang dengan sihir diatasnya satu membawa kapak besar wazi pun menggunakan skill penilaian kelas image level 18 archer level 17 warrior level 12 oh tidak wazi panik keringat dinginnya keluar bercucuran mirror magic bullet skill sihir ditembakkan kepada wazi wazi sangat kaget ia berpikir akan mati kali ini dan wuz wazi menghindari serangannya tapi atap payung jamurnya terkena wazi langsung gosong hp minus 14 wazi benar-benar ketakutan dengan serangan itu ini tuh sangat berbahaya itu bisa membunuhku dalam sesaat pikir wazi wazi pun berniat kabur dari tiga pemain itu ia menggunakan hantaman jamur untuk kabur dan bus hantaman jamur digunakan tapi si kapak sudah bersiap ia menggunakan skill earth clever tembok tinggi tiba-tiba muncul di hadapan wazi dan wazi menabrak tembok itu hp-nya berkurang 10 peringatan hp pemain telah menurun di bawah 50% tolong lanjutkan dengan hati-hati notifikasi muncul di hadapan wazi si archer pun bersiap-siap untuk memanah dan bus anak panahnya langsung menumbus tubuh wazi dan langsung jadi nol dan ia mati game over tubuh jamur wazi tergeletak kaku dan sudah tidak bernyawa notifikasi muncul aku pikir kau ini seorang gamer yang ahli baiklah kau masih punya satu poin kebangkitan apakah pemain akan menggunakannya wazi pun berkata gak ada pilihan lain jir gunakan wazi langsung menggunakan poin kebangkitannya yang cuma satu itu dan tuing 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 dia pun sehat kembali notifikasi muncul skill baru spora explosion skill yang dapat menyeber asap spora di sekitar area pemain ini skill kabur yang sempurna kata wazi sebelum tiga pemain itu sadar kalau wazi masih hidup wazi pun mengeluarkan spora explosion dan asap spora muncul sangat banyak tidak mau berlama-lama wazi pun menggunakan hantaman jamur untuk kabur akan tetapi si arcer langsung sadar kalau si jamur kabur ia langsung mengejar tapi wazi sudah bergerak dahulu ia berlombat-lombat berlali meninggalkan tiga pemain itu dan ya part tiga pun selesai cerita selanjutnya wazi masih melombat-lombat ia masih kabur dari serangan tiga pemain berlevel tinggi sistem berapa lama lagi misi ini akan berakhir tanya wazi kepada sistem misi bertahan hidup sisa waktu tiga menit dua puluh satu detik sisa tiga menit lagi tanya wazi jika wazi bisa bertahan hidup ia akan mendapatkan penguatan anggota badan dan ya mungkin hadiah ini bisa membuat dia kabur karena ia bisa memiliki tangan atau kaki yang bisa menggerakkan tubuhnya dan tiba-tiba buar wazi pun terpental kena serangan wazi pun terpental kena serangan petir yang mendadak menyerangnya tanpa ampun wazi kebingungan padahal ia sudah menggunakan skill asap skill spora explosion untuk menghalangi penglihatan para pemain tersebut tapi ia malah diserang petir lagi wazi pun baru sadar ternyata ada tanda anak panah diatasnya ia sudah ditandai oleh si archer ternyata si archer sudah menggunakan skill melacak target yakni skill untuk menandai musuh yang sudah terkena serangan panah kau tidak bisa kabur jamur bodoh ucap si archer dan matilah tiba-tiba warrior yang membawa kapak datang dari belakang wazi dan langsung menyerang wazi dengan kapaknya refleks wazi menghindar dan terguling-guling ke belakang aku sudah menggunakan satu-satunya poin kebangkitan aku sudah tidak punya lagi kalau aku mati berarti aku tamat game over ucap wazi kesakitan tiba-tiba serangan muncul wazi menghindar tapi tubuhnya terkena serangan itu hp minus 16 aku tidak mau mati seperti ini ucap wazi dengan tatapan serius wazi pun mengeluarkan spor eksplosion kembali dan asapnya mengepul menutupi tiga player itu tapi si archer malah nyengir ia masih melihat tanda dari skill melacak target si archer pun kembali menyiapkan anak panahnya dan bus anak panah dilepas serangan itu langsung menembus dua batang pohon sekaligus dan anak panah itu langsung menembus tubuh wazi hp minus 28 wazi pun terjatuh notifikasi muncul hp tersisa 1 dari 47 kau telah memasuki keadaan kritis kecepatan keseluruhan telah turun konsumsi SP telah turun dan tidak akan ada lagi pemulihan secara otomatis wazi benar-benar sudah tidak berdaya dan tiga player itu pun siap mengeksekusi monster jamur wazi notifikasi tiba-tiba muncul 5 4 3 2 1 eh waktu habis si archer kaget karena mendapatkan notifikasi waktu habis aku benar-benar lupa si penyihir panik ada apa ada apa ada apa si warrior bertanya kepada si penyihir dan muncullah magic area yang besar tiga player ini kebingungan apa itu lari sekarang teriaksi penyihir panik dari magic area itu tiba-tiba muncul jamur-jamur kecil yang berjatuhan dan banyak sekali jamur-jamur kecil itu yang jatuh ke tanah kok bicara apa ini kesempatan warrior malah senang melihat jamur-jamur itu berjatuhan dan ia pun menebas beberapa jamur yang jatuh di tanah si warrior pun semakin menggila ia menggunakan skill tomhawk cyclone untuk mengkill banyak jamur sekaligus terlihat banyak jamur yang tewas warrior itu pun mendapatkan banyak exp bodoh mundur gelombang monster desa sudah dimulai kita harus mundur bodoh si penyihir mengingatkan si warrior bodoh amat si warrior malah meledek tinggalkan saja dia disini ayo cepat pergi ke desa pemula ucap acer dengan nada tinggi kepada si penyihir si penyihir dan acer pun pergi meninggalkan warrior sendirian mereka berdua tampak panik dan bergegas lari si warrior marah melongo ada exp banyak kok malah ditinggal bodoh bodoh ucap warrior dengan nada mengejek tiba-tiba cahaya besar muncul dari magic area si warrior jadi bingung ia pun gemeterang sambil melihat ke belakang warrior nampak ketakutan ia jadi paham kenapa si arcer dan penyihir itu lari dan ternyata ada jamur raksasa yang hadir di hadapannya itu adalah mushroom king pemimpin dari semua monster jamur apa-apa ini tolong si warrior malah minta tolong mushroom king melompat ke arah warrior dan bum diinjak kayak ayam mengeprek gitu ya dan si warrior pun langsung tewas k.o ia pun ditelepot ke desa pemula untung kita masih sempat kabur ucap penyihir sambil berlari yah aku berhutang kepadamu ucap arcer mogu 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 mushroom king benar-benar besar dari ukurannya mungkin mushroom king ini seribu kali lipat ya dari monster jamur biasa ia juga menggunakan pedang dia benar-benar berbeda dari jamur-jamur lainnya wazi yang masih tertancap anak panah pun kagum dengan kehebatan mushroom king tapi ia sungguh lemah hp-nya tinggal satu jadi ia tidak bisa berbuat apa-apa ia berharap jika mushroom king mau menyelamatkannya tapi si mushroom king malah mengambil pedang mogu-mogu mogu-mogu ia malah mengacungkan pedangnya ke arah wazi dan poing 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 jamur kecil lainnya malah loncat-loncat kegirangan kemudian mereka melompat berbalik arah ia pergi mereka pergi meninggalkan jamur wazi dan wazi pun kecewa karena ia dalam keadaan terluka berharap disembuhkan oleh para mushroom dan mushroom king aku diabaikan ucap wazi tolong jangan pergi aku juga jamur tolong aku tolong aku ucap wazi dalam hati dan tiba-tiba ada moser baru muncul di hadapan wazi dan wazi pun menutup matanya sin pun berpindah di sebuah gua wazi tersadar dari pingsannya ia bangun dalam keadaan terluka aku belum mati dimana ini ucap wazi kebingungan wazi melihat sekelilingnya ia malah panik ya gimana gak panik di sekitarnya ada jamur-jamur yang sudah dimakan itu seperti bangkai-bangkai monster jamur ia jadi ketakutan dari arah perapian muncul babi kecil dengan pita diatasnya ia sedang memakan jamur yang koyak tadi dan ia pun berbalik melihat ke arah wazi wazi langsung panik ia langsung keringat dingin kali ini aku benar-benar mati wazi mengira babi itu akan memakannya wazi pun berusaha untuk bangun ia tidak mau mati karena dimakan babi ini penghinaan ia berusaha bergerak kembali akan tetapi tubuh bagian bawahnya ternyata sudah koyak dia memakan tubuh bagian bawahku ucap wazi lemas si babi berpita berjalan mendekati wazi wazi jadi panik apa yang harus aku lakukan sekarang apa aku harus pura-pura mati dan mengeluarkan sport explosion lagi ucap wazi merancang kemungkinan terburuk sialan 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 aku tak bisa bergerak tampak babi berpita mendekati wazi dengan tatapan seramnya babi berpita pun membuka mulutnya dan tiba-tiba ia malah mengeluarkan sesuatu dari mulutnya dan ditaruh sesuatu itu ditubuh wazi yang koyak hp plus 1 hp plus 1 hp tau-tau notifikasi penyembuhan muncul ternyata si babi pita berusaha menyelamatkan wazi ia menggunakan tubuh jamur-jamur lain yang mati untuk mengobati wazi dan si babi pita pun mendekati wazi dan mencium timnya wazi ternyata ternyata babi ini suka sama jamur wazi ini benar-benar di luar logika seperti lagunya cinta itu kadang di luar logika mungkin seperti itu lanjut si babi pita pun merebahkan tubuhnya di samping wazi ia pun tertidur dan sin pun berpindah kembali keesokan harinya hari sudah pagi terlihat lubang kecil menyinari gua si babi pita terbangun dari tidurnya dan ia merasa kehilangan sesuatu ia kehilangan wazi si jamur ya si wazi tidak ada babi pita mencari-cari di setiap sudut gua babi pita tidak menemukannya dan kemudian ia mengendus-gendus bau jamur wazi ia tidak mencium bau wazi tapi ia mendengar sesuatu yang berbunyi toeng 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 itu bunyi wazi yang sedang berjalan ya si babi itu mendengar suara itu di dalam gua jadi menyadari si wazi meloncat-loncat di dalam gua ia pun berlari ke dalam ia pun berlari ke dalam gua dan part 4 pun selesai kita akan lanjut di part 5 cerita diawali dengan si jamur wazi melompat-lompat di dalam gua ia berusaha kabur dari babi pita ia mengira babi pita ini monster yang akan memakannya jadi wazi berusaha untuk kabur tapi di belakang wazi melihat babi pita itu lari ke arahnya dengan kecepatan yang tinggi jangan kemari teriak wazi babi pita malah berlari lebih kencang wazi malah jadi tambah panik dan boom spor explosion wazi mengeluarkan skill asap spornya babi pita berhenti ia tampak senang si babi pita pun mengeluarkan skill pigi vakum dan skill tersebut menghirup semua asap spor wazi sampai habis wazi melihat asap sporannya menghilang malah jadi tambah panik tampaknya si babi pita ini menyukai aroma dari spor wazi dan ia ini dia sangat menikmati bau dari sporannya wazi wazi mengeluarkan keringat dingin ia berlari ketakutan si babi pita pun mengejar kegirangan sistem tolong aku teriak wazi ya aku disini sistem menyahutnya misi bertahan hidup sudah berhasil kan tanya wazi tentu saja apa pemain mau mengambil hadiah sekarang tentu cepat wazi kembali berteriak notifikasi muncul oke pemain silahkan pilih hadiah misi pengerasan atau anggota badan wazi berfikir ia akan memilih anggota badan bayangan wazi jika ia memiliki anggota badan maka ia memiliki dua tangan yang gekar dan dua kaki yang gekar maka ia bisa menyerang babi pita dan kabur atau ketika ia memiliki kaki ia dapat berlari dengan kencang dan meninggalkan babi pita oke aku pilih anggota badan dan tangan muncul di tubuh wazi kaki pun muncul di tubuh wazi dan transformasi complete wazi sudah memiliki tangan dan kaki tapi tangan dan kakinya terlalu imut ini sudah tidak ini tidak sesuai dengan bayangan wazi ia pun bisa berlari tapi larinya sangat pelan babi pita malah berlari lebih cepat darinya wazi pun berteriak sitem aku punya salah apa padamu ini lucu sekali ya kawan dia ini benar-benar lucu dikasih tangan sama kakin tapi tangan kakinya imut banget yang mana bisa buat lari kencang ini ampun benar-benar konyol ini ya lanjut si babi pita pun meloncat dan menghap ia berhasil menangkap wazi wazi pun pasrah ditangkap babi pita ia pun dijilat-jilat sama si babi pita dan wazi pun mengatakan cepat habisi aku dan terima kasih ucap wazi sambil menangis pasrah tapi babi pita masih menjilatinya ia tidak memakan wazi ia hanya menjilatit tubuh wazi wazi pun penasaran ia menggunakan skill penilaian dan status babi pun muncul ribbon peak level 10 hp 135 mp100 mp100 monster babi yang tinggal di dekat teluk bulan sabit memiliki indera penciuman yang kuat karena kelezatannya mereka telah diburu hingga punah biasanya ia penuh dengan rasa penasaran dan penyayang tapi dia akan mengamuk saat kelaparan wazi pasrah melihat status si babi pita monster level 10 dirinya saat ini cuma level 6 jadi tidak mungkin melawan si babi pita yang levelnya lebih besar dari dia dan wazi pun pasrah dengan keadaan ini tiba-tiba babi pita melihat ke arah luar mulut gua ia tampak waspada ia merasakan bahaya babi pita pun meloncat-loncat seperti memberi peringatan kepada wazi hei ada apa denganmu jika kau tidak mau memakanku yaudah aku pergi aja dan tum tiba-tiba ada hantaman dari atas dua wazi dan babi pita terkaget mendengar suara tersebut karena suara tersebut begitu keras tampak di atas bukit ada segerombolan monster yang berlarian dan hus 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 tum 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 bebatuan jatuh di dalam gua wazi pun menghindari bebatuan tersebut si babi pita malah lari kenceng banget keluar gua dan dia meninggalkan wazi sendirian gitu ya tunggu aku jangan tinggalkan aku sial 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 teriak wazi sambil lari menghindari batu-batu yang berjatuhan ternyata babi pita memahami teriakan wazi ia berhenti dan memutar balik ia pun berlari ke arah wazi dan melempar wazi ke arah punggungnya dan cring wazi pun membonceng babi pita babi pita pun langsung berlari ia berlari dengan lincah menghindari batu-batu yang berjatuhan dan hus 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 babi pita melompat ke mulut gua menghindari batu besar yang kemudian jatuh menutupi mulut gua wazi mana pusing matanya muter-muter babi pita pun menatap gua yang sudah ambruk kemudian di atas kepulan asap ada lima monster babi hitam yang menampakkan diri apa mereka temanmu tanya wazi sambil menggunakan skill penilaian dan muncul notifikasi wildbor level 18 hp 477 mp10 sp100 hidup berkelompok di sekitar area teluk bulan sabit monster ini sangat agresif dan teritorial namun mereka memilih pergi bertarung jika dihadapkan dengan musuh yang lebih kuat diantara babi ada satu babi wildbor yang berambut api melihat babi rambut api wazi pun menggunakan skill penilaian wildbor chieftain level 35 apresial gagal level terlalu rendah levelnya terlalu kuat ucap wazi melongo tiba-tiba babi pita membalikan badan ia berjalan pergi salah satu babi marah karena babi pita mengabaikan mereka tapi wildbor chieftain malah menyuruh si babi itu untuk diam ia tampak ikhlas ditinggal babi pita dan ini apa ini sepertinya babi pita ini adalah kelompok dari mereka dan babi pita meninggalkan kelompok dan dia lebih memilih wazi kita belum tahu si wildbor chieftain ini ayahnya atau pacarnya kita belum tahu karena belum ada jawabannya kita tunggu saja di chapter selanjutnya lanjut babi pita pun berjalan ke arah semak semak atau ilalang itu ya ia pergi meninggalkan lima wildbor itu dan sin pun berpindah saat ini wazi masih digendong babi pita ia berpikir si babi pita ini membawaku ke gua kemudian memulihkanku dan sekarang ia membawaku bersamanya dan sepertinya babi pita ini sangat baik kepadaku ucap wazi dalam hati tapi saat ini ia tidak tahu mau dibawa kemana ia pun bertanya kepada sistem sistem dimana aku notifikasi pun muncul halo pemain saat ini kau berada di lokasi crescent bay sebelah timur padang rumput tepatnya berjarak 200 kilometer dari desa pemula 200 kilometer 200 kilometer jauh sekali bagaimana aku bisa kesini tanya wazi kaget wazi pun berpikir dengan apa si babi ini membawaku jauh dari desa pemula namun di tengah keseriusan wazi dalam berpikir ada serangan mendadak dari lidah yang panjang lidah itu terus menyerang tapi si babi pita bisa dengan mudah menghindarinya lidah itu pun bersembunyi di ilalang dan ilalang ini jadi tampak sunyi wazi dan babi pita tampak waspada ia bersiap-siap jika ada serangan lagi dan ternyata ada katak merah wazi pun melihat si katak merah itu wazi pun menggunakan skill penilaian pada katak merah itu bull tot level 11 hp 110 mp10 sp100 bul tot memiliki lompatan yang tinggi dan kuat ia suka bersembunyi untuk menunggu mangsa yang mendekat ia membutuhkan makan sebanyak berat badannya mereka bertiga pun tampak bersiap dengan posisi bertarung dan tuot tuot bul tot mengeluarkan lidahnya kembali untuk menangkap babi dan wazi tapi babi berhasil menghindar sedangkan wazi malah ketangkap ya mc kita ini bener-bener cupu ya mau bagaimana lagi jamur yaudahlah sekarang wazi masih menjadi beban ya mungkin ke depan dia sudah menjadi overpower tapi kapan dia ada overpower gini udah 45 masih aja cupu oke lanjut babi pita pun langsung berlari ke arah bull tot ia sedang menarik bull tot yang saat ini sedang menarik lidahnya untuk memakan wazi dan di saat wazi mau ditelan babi pita pun mengeluarkan skillnya barbarous charge atau tumpukan barbarous bull tot langsung terlempar ke belakang ikatan lidah bull tot terlepas babi pun menangkap wazi tepat di atas punggungnya pigi kau menyelamatkanku lagi ucap wazi memanggil si babi itu dengan sebutan pigi babi pun merasa senang dengan sebutan itu tapi tiba-tiba ada serangan hempasan angin ke arah mereka berdua pigi pun melompat menghindari serangan itu dan ternyata cerot katak bull tot terbelah menjadi tiga itu serangan yang mengerikan ternyata itu serangan monster belalang sembah atau mantis gitu ya wazi pun langsung menggunakan skill penilaian blade mantis level 19 hp 92 mp75 sp100 berlatih keras setiap hari mempelajari seni pedang dan mengorbankan salah satu tangannya untuk menjadikan sarung pedang tampak tampak si blade mantis ini memakan bull tot dan sering 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 blade mantis menyadari sesuatu pigi dan wazi pun bersembunyi ia bersembunyi diantara semak semak si blade mantis sadar ada monster lain selain bull tot ia pun menghampirinya ia pun menghampiri semak semak sambil menaruh pedangnya di sarung tangannya tampaknya itu kuda-kuda untuk menggunakan skillnya wazi dan pigi pun panik lalu tiba-tiba boom sesuatu melompat dari atas blade mantis langsung ke injek crot crot gepeng langsung itu si mantis jadi kayak ayam geprek gitu ya batu berwujud aneh tiba-tiba lompat mengeprek si mantis kemudian tubuh mantis terhisap dari bawah itu tampak seperti monster batu bermata merah pigi pelan-pelan kita akan menjauh diam-diam seperti ini ucap wazi sambil memberi perintah kepada pigi untuk mundur pelahan-lahan sambil mundur wazi melakukan skill penilaian boulder mushroom hp 1088 mp 180 sp100 wah ternyata itu salah satu tipe evolusi jamur jamur batu atau border mushroom mungkin itu jamur yang berevolusi karena menyerap energi batu wazi pun berpikir demikian jadi untuk berubah menjadi batu apakah harus memakan batu atau gimana ya wazi pun berpikir mungkin dia bisa juga berubah menjadi jamur batu tubuhnya sangat berat gerakannya sangat lambat sehingga sering meniru batu untuk diam-diam menunggu mangsa muncul di tempat ini wazi benar-benar harus berhati-hati karena banyak monster kuat tidak boleh sembarangan menyerang monster ini area yang dihuni oleh banyak monster dan monster disini lebih kuat dari wazi dan piggy level mereka ternyata lebih tinggi mereka berduapun mundur perlahan-lahan dan dari jamur batu ia tidak menyadarinya dan jamur batu tidak menyadari kepergian wazi dan piggy ia pun hilang di tengah-tengah semak-semak yang lebak dan part lima pun selesai wazi tampak sedang menaiki bukit ia tampak ke lahan tak lama kemudian ia sampai di pohon jamur ia pun beristirahat segaligus mencari tempat aman dan ternyata di puncak bukit itu wazi melihat pemandangan creation bay wah dunia ini mungkin berbahaya tapi sangat indah begitu kata wazi terkagum-kagum sistem panggil wazi aku disini notifikasi muncul bisakah kau memberiku misi lain agar aku bisa mendapatkan hadiah atau poin xp tanya wazi pada sistem tentu saja ada tiga kesulitan misi yang bisa anda pilih sulit sedang mudah silahkan pilih tingkat kesulitan wow bisakah kau memperlihatkan misi yang sulit minta wazi misi sulit mengalahkan salah satu empat jenderal di creation bay waduh ngeri cuk wazi gak sanggup maksudku berikan aku misi mudah berikan aku misi yang mudah dulu ucap wazi malu malu gitu ya misi mudah kumpulkan rempah beri merah 10 rempah hadiah 50 poin xp beri merah beri merah bisa digunakan untuk memulihkan hp dan rasa lapar wah ini mah gampang cuy ucap wazi wazi pun memulai mencari di sekitar semak semak di atas begit itu ya ya dengan mudahnya wazi langsung menemukan enam rempah wazi pun tampak senang tapi bus beri merah malah diambil piggy kemudian piggy malah memakannya wah babi bau bagaimana kau memakan semua tujuan misiku seperti itu teriak wazi marah wazi sangat marah ia pun memukul piggy tapi pukulannya sangat imut piggy tidak merasakan apa-apa wazi malah terkena sepakan ekor piggy ia pun terpental piggy yang melihat wazi mengira kalau wazi sedang mengajaknya bermain pukul-pukulan ia pun menyundul wazi dengan skill barbarous charge dan wazi pun terpental ini pertarungan yang tidak seimbang ya lagi kan juga lagi main-main itu si babi ya waktu pun berlalu setelah berhasil mengumpulkan 10 beri merah wazi pun melanjutkan misi berikutnya mengumpulkan buah 30 hadiah 70 poin exp hadiah khusus kotak penyimpanan menangkap 15 ikan hadiah 80 poin exp kumpulkan 20 batuan hadiah 100 poin exp ya ini ibaratnya si wazi sedang farming gitu ya karena dia gak bisa farming lawan monster jadi dia farmingnya lewat misi-misi yang cemen-cemen gitu ya mungkin dia lagi berjuang untuk naik level dan sore pun datang tak terasa wazi sudah menaiki level 3 kali sekarang level wazi sudah di level 9 tapi wazi tampak kelelahan ia seharian melesaikan banyak misi ia merasa capek melihat pigi yang tertidur wazi jadi ingin melanjutkan misi lagi ia pun meminta sistem memberikan misi mudah kembali dan notifikasi muncul misi serap semua benda yang terkumpul hadiah 200 poin exp serap buah 30 serap ikan 15 serap bebatuan 20 hadiah khusus kemampuan eksklusif ini misi yang memberikan hadiah spesial luar biasa wazi tampak senang hanya menyerap semua yang sudah kukumpulkan itu easy man ucap wazi kekirangan wazi pun mengeluarkan item-item yang ia kumpulkan dari kotak penyimpanan tapi si pigi malah bangun karena ia mencium bau makanan ia pun langsung lapar kembali tidak tidak kau sudah makan seharian jadi ini milikku ucap wazi kepada pigi mendengar itu pigi langsung sedih ia duduk dengan penuh harapan kalau wazi memberikannya makanan tapi wazi ini pengertian orangnya ia pun memberikan satu apel untuk pigi dan pigi pun kekirangan ia sampai menari-nari gitu ya wazi pun memakan apel ikan yang ia peroleh dari misi sebelumnya sampai akhirnya ia memakan batu dan cak giginya malah patah ya iyalah batu gimana cara makannya jamur lagi masa bisa sih jamur makan batu hei sistem bagaimana aku bisa memakan batu tanya wazi notifikasi misi muncul lagi tabel misi yang ia lihat tampak belum ada satupun apel atau ikan yang terserap wazi jadi bingung padahal dari tadi dia sudah makan apel dan ikan kenapa masih nol wazi heran notifikasi langsung muncul petunjuk serap semua benda yang terkumpul tolong pikirkan baik-baik apa yang diminta misi untuk kamu lakukan wazi pun berpikir serjenih mungkin dan ia pun mengingat sesuatu ia mengingat si jamur batu yang kemarin itu menyerap si mantis jadi dia menginjak mantis kemudian menyerapnya ia berkesimpulan kalau ia duduk di target dan diserap mungkin berhasil juga ya seperti jamur batu kemarin itu ya dan wazi pun mencoba ia mempersiapkan bokong imutnya dan 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 yah dia langsung mencoba bokong imutnya itu untuk menyerap dan scene pun berpindah di malam hari terlihat sampah berserakan di hadapan wazi dan terlihat wazi sudah bisa menyerap item yang diminta oleh sistem tampak bokongnya bisa menyerap nutrisi dari item item tersebut dan jreng misi pun berhasil rasanya makan dari bagian belakang itu sangat misterius ucap wazi tampak menikmatinya selamat telah mendapatkan 200 xp selamat anda telah menerima kemampuan eksklusif dan pemain akan naik level telonet telonet level 10 hp 85 mp70 sb 2 dari 100 skill penilaian level 2 sport explosion level 1 mushroom base level 1 dan skill baru decompose level 1 decompose merupakan kemampuan mengurai apapun dari alam dan menggunakannya untuk memberikan makan pada pemain pemain saat ini dapat mengurai monster level 1 sampai level 20 bebatuan kayu dan lain lain juga bisa diurai wazi pun sangat puas dengan kemampuan ini ia pun tampak lelah dan memandangi pigi ia berterima kasih pada pigi yang sedang tidur ya mungkin kalau tidak diselamatkan pigi mungkin aku sudah mati semua ini berkat bantuannya ucap wazi dengan wajah bahagia sambil melihat bintang jatuh wazi pun beristirahat dan scene pun berpindah di esok harinya hari sudah pagi terlihat pigi sedang makan apel notifikasi muncul di hadapan wazi misi berikutnya membunuh 10 monster di area crescent bay aku dan pigi sekarang sudah level 10 kita bisa menemukan monster monster di bawah level 10 ya kita pasti bisa menghajar monster monster yang di bawah level 10 oke ucap wazi optimis wazi pun pergi menunggangi pigi wazi pun mencari-cari monster di bawah level 10 ia pun menemukan satu monster lendir dan wazi melakukan skill penilaian green slime level 8 hp 25 mp0 sp70 dari 100 seluruh tubuhnya terdiri dari zat seperti gel organ-organnya transparan dan melayang-melayang di dalam tubuhnya setelah dibunuh ia menjadi kenangan gel yang bisa dikunakan untuk obat-obatan wazi dan bagi pun bersiap-siap untuk mengkill si green slime ini dan wuz mushroom bass dikeluarkan oleh wazi dan si slime pun terpental tapi dia masih hidup tiba-tiba pigi melompat kemudian mengkill si slime dengan barbarous charge tubuh slime pun terhempas si pigi pun tampak bangun setelah mengkill slime misi membunuh monster area crescent bay kemajuan 1 dari 10 mendapatkan poin xp plus 9 wazi tampak tidak menunjukkan emosinya setelah pigi mengkill slime tiba-tiba pigi mengambil batu dan melempar ke arah wazi wazi bingung batu apa ini sistem jawab party stone batu yang telah menyerap esensi bulan dalam waktu lama menciptakan efek membentuk parti berbagi pengalaman dan misi ah ini adalah batu yang kita gali kemarin ini benar-benar memiliki efek parti jadi pigi dan saya berparti sekarang ya ucap wazi memahami situasinya pigi pun merasa senang dengan batu itu dia mengangguk-ngangguk kemudian ia langsung berdiri kembali dan wazi pun mencari monster lainnya pigi pun menemukan beberapa monster dan langsung memprosesnya di kill 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 exp point exp pun didapatkan oke scene berpindah sekarang wazi dan pigi sudah mengkill 4 monster tinggal 6 lagi ya mereka berdua masih mencari-cari monster yang di bawah level mereka pigi dan wazi pun jadi bingung dengan hutan ini sepertinya mereka tersesat kita ada di mana ini ucap wazi akan tetapi ketika wazi bingung ada akar yang meluncur di di hadapan wazi dan ketar suaranya seperti cambuk yang menyambar siapa disana tanya wazi emosi ternyata itu monster pohon monster itu tampak seperti pohon yang sangat menakutkan itu monster pohon level 18 dan ya wazi dan pigi akan menghadapi monster pohon kita lihat apakah wazi bisa mengalahkan monster pohon yang levelnya di atas dirinya sekarang-sekarang wazi masih level 10 pigi masih level 10 dan si monster pohon ini level 18 dan ya kita lanjut di part 7 kita berawal dari wazi yang melakukan skill penilaian kepada monster pohon namanya Possessed Stump level 18 HP 17 MP 60 SP 34 dari 100 monster pohon itu melakukan serangan kepada wazi dan pigi monster itu menggunakan akarnya yang digunakannya sebagai cambuk cetar 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 wazi dan pigi melompat menghindari monster pohon yang berlevel 18 tersebut wazi sadar kalau lawannya terlalu kuat ia pun mundur dan memikirkan strategi selanjutnya yaitu strategi bergabung dengan pigi jadi wazi level 10 pigi level 10 dan mereka level 20 kayaknya bisa untuk mengalahkan si monster pohon ini yang level 18 oke wazi pun melakukan serangan ia melakukan serangan kombo bersama pigi dan pigi melakukan barbarous charge dan wazi mengembarkan mushroom bass dua tubuhkan langsung dihanjar oleh mereka berdua dan boom dua serangan itu melangsung mengenai monster pohon akan tetapi dua serangan kombo itu malah membuat mereka terpental hp minus 30 wazi berdiri ia merasa kulit monster pohon itu terlalu keras dan pigi pun tidak kuat menembus pertahanan kulit monster pohon tersebut masih terlalu sulit untuk kita melawan monster level 18 ini terlalu sulit ucap wazi kesal ah tunggu 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 aku tahu sepertinya wazi memiliki ide ia pun langsung mengeluarkan sport explosion untuk menutupi keberadaan mereka monster pohon jadi bingung ia melihat-melihat sekelilingnya tapi tidak menemukan jamur wazi pigi pun pergi mengikuti wazi dan mereka berdua berada di dalam hutan dan tidak bergerak dibalik batu ya mereka berdua bersembunyi untungnya kita lebih jauh dan lebih cepat darinya ternyata wazi bersembunyi dibalik batu besar tapi si pigi pigi malah tergoda dengan aroma asap sport explosion ia melompat-lompat keluar dari persembunyian tampaknya si pigi sangat menyukai asap spora wazi ya pigi malah jadi kegirangan gitu tapi akhirnya si pigi menjadi tenang ia disuruh wazi menjilati payung jamurnya supaya bisa merasakan sporanya wazi pun bersembunyi kembali dan pigi pun menjilati payung dari jamur wazi wazi tampaknya merencanakan sesuatu ia kembali melihat si monster pohon dalam persembunyiannya dibalik batu ia menunggu sesuatu ternyata ia menunggu sporanya bekerja di tubuh monster pohon ternyata yang dikeluarkan wazi merupakan racun spora jamur dan monster pohon pun tampak kesakitan pigi serang sekarang ucap wazi pada pigi dengan nada serius mereka berdua pun melompat ke arah monster pohon dan mengeluarkan skill barbarous charge dan wazi mengeluarkan skill mushroom bass dan langsung KO possessor stamp berhasil dikalahkan point xp bertambah 70 buat pigi point xp bertambah 100 buat wazi dan mereka pun langsung naik level menjadi 11 setelah mengalahkan monster pohon pigi pun pergi tapi wazi memikirkan sesuatu ia pun melompat ke arah bangkai monster pohon wazi tampak melakukan sesuatu kepada bangkai monster pohon itu aku akan menyerap ini dengan kekuatan baruku dekomposit ucap wazi sambil mengaktifkan skill dekomposit skill tersebut mulai bekerja bangkai monster pohon jadi mengerut hp minus 50 dekomposit sukses notifikasi pun muncul posisi stamp berhasil diurai kemahiran dekomposit telah meningkat diperoleh dekomposit point xp 200 diperoleh wooden board 3 diperoleh wooden board 3 mendapatkan skill camouflet 2 kali mendapatkan skill bark skin 1 kali dekomposit cooldown 23 jam 59 menit 52 jenik wah ini cooldownnya sampai 1 hari lama banget ini dekomposit skillnya cuma bisa dipakai 1 hari sekali ternyata ini wajib pun heran ternyata dekomposit itu bisa menyerap skill juga tapi disini skillnya terbatas tidak permanen seperti camouflet ini cuma 2 kali pemakaian camouflet ini bisa mengubah tubuh menjadi objek di lingkungan sekitar dan mendapatkan bark scene 1 kali pemakaian mengubah kulit kayu menjadi keras untuk meningkatkan pertahanan wah sepertinya sistem memberiku skill yang overpower ini walaupun tidak bisa digunakan terus menerus tapi ini luar biasa skill dekomposit ini luar biasa karena bisa menyerap skill dari lawan sepertinya mengalahkan raja iblis bisa aku tangani ini ucap wazi senang wow wazi tampak percaya diri dengan kemampunya saat ini dan scene pun berpindah hari ini sudah malam saat ini piggy dan wazi beristirahat ia menggunakan rumah tanah rumah yang terbuat dari tanah dan di dalamnya sudah ada apinya dan wazi melihat atribut panelnya sekarang wazi sudah level 15 dan piggy 14 poinnya sudah meningkat tapi untuk status seperti ini rasanya sangat jauh dari misi menghentikan kebangkitan raja iblis masih terlalu cupu hey sistem jika aku naik level terus berapa jumlah level yang dibutuhkan untuk aku bisa mengubah kelasku tanya wazi kepada sistem sistem pun menjawab monster tidak dapat mengubah kelasnya ia hanya bisa berevolusi untuk bertambah kuat jelas sistem evolusi tanya wazi heran yoi coy setiap monster memiliki jalur evolusinya tetapi juga dapat memiliki mutasi khusus tergantung lingkungan dan kondisinya jelas sistem pada wazi lalu kapan aku evolusi wazi kembali bertanya kamu menerima misi evolusi di level 20 dan menerima misi evolusi lagi di level 40 wazi pun memahaminya ia kurang 5 level lagi untuk mendapat misi evolusi di level 20 wazi pun bertanya apa kamu bisa memberitahuku jalur evolusi terkuat untuk jamur aku dapat memberimu jalur evolusi setiap jalur evolusi hanya dikenakan biaya 200 koin emas wazi pun melongo mendengar melihat notifikasi dari sistem woy lu gak lihat gue apa gue ini jamur gimana caranya dapat koin emas ucap wazi jengkel jangan marah marah aku akan memberikan satu jalur evolusi gratis untukmu kemudian sistem pun memberikan satu jalur evolusi dari jamur batu jamur batu syarat evolusi biji besi 100 biji perunggu 100 kemudian jamur batu bisa berevolusi menjadi diamon mushroom syaratnya 999 berian kacamata hitam 1 dan koin emas 1 wazi pun terkejut melihat perubahan evolusi jamur batu yakni jamur diamon ini sangat keren tapi wazi tidak mau jadi jamur batu karena terlihat bodoh lumayan kan jika kamu tahu jalur evolusi kamu bisa mengumpulkan persyaratannya terlebih dahulu hanya 200 koin saja ucap sistem aku sudah ngomong gimana caranya mau serjamur sepertiku mendapatkan koin emas jelas wazi yang tampak kesal dimana ada kemampuan disitu ada jalan kamu bisa memikirkan berbagai macam cara untuk mendapatkannya sistem memberi motivasi pada wazi ya kalau gitu gimana caranya aku cuman jamur bono wazi malah kesal diberi motivasi malah kesal ya gimana jamur bisa dapat duit ya lanjut lalu sistem pun memberi pengecualian pada wazi tidak perlu koin emas material lain yang bernilai sama pun boleh tidak perlu jabat wazi yang sudah terlanjur emosi oke pemain ingin berevolusi menjadi apa tanya sistem saya ingin menjadi mushroom king tatap wazi dengan tatapan serius ya ini cita-cita wazi menjadi mushroom king karena di part sebelumnya wazi melihat mushroom king yang begitu hebat sekali injak langsung dapat menewaskan pemain yang levelnya tinggi itu ya waktu dia diserang sama pemain-pemain berlevel belasan sampai dia mati kita lihat saja apakah wazi berhasil menjadi mushroom king sim pun berpindah di pagi hari wazi dan pigi sedang berada di misi baru yakni berburu blade mantis hadiah 500 point exp misi ini misi tingkat sedang sepertinya wazi sudah berani mengambil misi yang sedikit lebih sulit wazi pun menggunakan skin bark pada payung jamurnya dan wuss mushroom bass wazi meluncur ke arah mantis blade dengan menggunakan dua skill sekaligus yaitu bark skin dan mushroom bass dan trang wazi dan blade mantis saling beradu skill tapi wazi malah kalah payung jamurnya yang diberi kekuatan bark skin masih belum cukup payung jamurnya langsung sobek kena tebasan blade mantis hp minus 75 wah sialan teriak wazi wazi pun merancang strategi dengan pigi dan kali ini mereka berdua akan maju bersama tapi pigi maju duluan sepertinya ada rencana licik dari wazi mantis tampak bersiap ia memperhatikan pergerakan pigi dan wazi tapi pigi sudah di depannya ia langsung memasang kuda-kuda bersiap untuk menggunakan skill menyerang dan pigi pun langsung berlari mantis pun langsung menggunakan skillnya quick round triple slash pigi langsung menghindar berkali-kali diserang pigi juga menghindar dan boom barbarous charge dikerahkan oleh pigi di hadapan mantis mantis pun repental mundur ia bisa menahannya dengan baik barbarous charge bukanlah skill yang OP jadi blade mantis bisa menahannya dengan mudah tetapi di belakang blade mantis sudah siap jamur wazi yang menggunakan skill camouflage ia berkamuflase menjadi pohon mantis tidak menyadarinya karena tidak menyadari wazi di belakangnya wazi pun langsung memasang kuda-kuda penyerangan dan wuz masrubes wazi langsung menggunakan masrubes ia meluncur tajam di belakang mantis mantis baru sadar ada jamur di belakangnya tapi itu sudah terlambat wazi langsung menghajar kepala belakang mantis dan wazi langsung mengenai leher mantis dan kepala mantis langsung terpisah dari tubuhnya dan ko point xp didapat bigi 300 point xp untuk wazi point xp 340 dan tolet tolet mereka berdua naik level bagaimanapun aku adalah pro gamer dengan strategi yang benar monster level tinggi sangatlah mudah ucap wazi menyombongkan diri ya si wazi ini mulai pede dengan kekuatannya sekarang dia sudah mulai sedikit sedikit sudah mulai OP tapi kita tunggu saja seberapa OP dia karena dia belum level 20 masih belasan oke lanjut misi menengah karena sudah terlanjur pede ia pun meminta sistem untuk memberikannya misi dengan kesulitan sedang dan misi pun muncul misi menengah 02 pergi ke kerajaan jamur hadiah 600 XP perjalanan jauh kerajaan jamur ada tempat seperti itu seberapa jauh itu tanya wazi penasaran sebenarnya tidak jauh hanya 400 kilometer jauhnya sistem pun menjawab 400 kilometer gundul mu itu jauh sekali bodoh buang ke kamu teriak wazi marah marah sama sistem ini sangat jauh 400 kilometer itu jauh sekali gimana caranya jamur kecil seperti ku berjalan 400 kilometer mau sampai berapa tahun itu wazi teriak teriak tidak jelas dan tiba tiba pigi merasa senang karena pigi bisa diandalkan untuk pergi sejauh 400 kilometer dan wazi pun sadar oh iya aku punya kau pigi 400 kilometer itu bisa dilewati dengan mudah olehmu aku menyerahkan semuanya kepadamu ucap wazi dengan nada senang ya si wazi ini mau memanfaatkan pigi dia mau naik ke punggungnya terus jalan menjadikan pigi sebagai kendaraan ini dan wazi tidak perlu capek-capek karena memiliki pigi untuk dijadikan kendaraan dan perjalanan pigi dan wazi ke kerajaan jamur pun dimulai part 7 pun selesai lanjut ke part 8 di misi menuju kerajaan jamur cerita pun berlanjut pada video ini cerita diawali dengan pigi dan wazi yang sudah sampai di area batu pohon itu sekitar 20 km dari crescent bay tampak pigi dan wazi sudah kelelahan ia sedang beristirahat di samping batu pohon aku tidak bisa berjalan lagi ini terlalu melelahkan untuk terus berjalan ucap wazi lemas kekuatan sp mereka berdua tidaklah cukup untuk perjalanan lebih dari 20 km dari jarak itu mereka harus istirahat sepertinya ini memang misi yang sulit bagi wazi padahal ini misi sedang tapi susahnya seperti tidak mungkin untuk diselesaikan ucap wazi kau tidak dapat membatalkan misi setelah kau memulainya jadi semoga berhasil mungkin kau bisa memikirkan cara lain untuk sampai ke sana notifikasi sistem muncul memberi saran di beri saran itu wazi pun bertanya apa kau punya saran bagaimana caranya tanya wazi kau tidak akan mendapatkan petunjuk apapun kecuali kau membayar dengan koin emas sistem menjawab wazi pun mendengar penjelasan sistem ini sistem benar-benar mata duitan kumam wazi tiba-tiba dua bayangan muncul di harapan wazi dan dua sesuatu telah jatuh di taman pohon batu apa yang terjadi wazi dan bingi penasaran dan dua orang player muncul itu si penyihir yang sebelumnya ditemui wazi di desa pemula dan satu lagi player botak yang menggunakan crystal staff wazi pun menggunakan skill penilaian kelas match level 28 kelas match level 36 si botak match wazi pun panik keringat dinginnya keluar kali ini si match sudah naik level cukup tinggi dari wazi yang sekarang cuman level 15 apalagi ia ditemani match level 36 ini sungguh sial ucap wazi dan mereka berdua tampak berjalan ke arah wazi wazi dan piki jadi bingung mau melakukan apa sekarang tiba-tiba piki melompat ia berdiri di depan wazi dan mencoba untuk menghadang dua mege itu piki kembali kesini kok bisa mati pinta wazi ketakutan dan buk piki ditendang oleh mege berkerudung piki pun terpental jauh ia pun pingsan wazi mematung ia tidak bisa berbuat apa-apa apalagi setelah dua mege itu berada di sampingnya ia seolah-olah siap untuk dibunuh ia tak bisa berbuat apapun akhirnya aku menemukannya telur burung badai api ini telur untuk perubahan klasku ucap mage botak dengan nada senang ia pun mengambil satu telur burung badai api dan membawanya sebagai item quest tapi disini wazi benar-benar takut ia mengira dua mage itu akan mengkill karena ketakutannya wazi spontan mengeluarkan skill spore explosion boom dua mage itu pun terserang polusi spora jamur wazi si botak merasa terganggu dengan asap itu dan si mage berkerudung jadi mengingat kalau dia pernah bertemu dengan jamur yang sama di desa pemula pigi yang sudah sadar berlari kencang ke arah dua mage itu dan barbarus charge skill pigi aktif tapi si mage botak menggunakan skill menghilang pigi pun palik karena tiba-tiba targetnya menghilang dan pigi menabrak batu besar ia langsung terlempar ke arah sarang burung badai api ia pun pingsan bersama dua telur burung badai api suara batu bergerak tampak akar yang melilit batu bergerak ternyata batu pohon itu monster dua mage itu tampak kaget mereka baru menyadari ada monster seperti itu dan batu pohon itu pun memutar tubuhnya dan batu yang ia bawa pun berputar secara kencang putaran batu itu hampir mengenai dua mage itu dan juga wazi mereka tampak panik dengan monster batu pohon ini wazi pun menghindari putaran batu itu ia langsung menggunakan mushroom base untuk melompat ke arah sarang burung bersama pigi yang sedang pingsan batu pohon ini berputar sangat kencang sampai-sampai menabrak batu pohon yang lain dan pohon yang lain tampak melakukan hal yang sama berputar-putar sambil membawa batu dan terjadi efek saling membentur sehingga membuat semua pohon batu yang ada disitu berputar-putar dengan batu yang keras mage botak langsung menggunakan skill flicker dan magic shield untuk menghindari benturan batu mage berkurudung pun melakukan hal yang sama dan disitu ada juga monster tikus biru yang berlali menghindari putaran batu akan tetapi jerot langsung kena tahu gejerot pohon batu itu pun langsung berhenti berputar dan mengikat tikus biru yang kemudian diserap oleh pohon batu dan setelah mendapatkan mangsa semua pohon batu berhenti berputar wazit terkaget-kaget menyaksikan kengerian pohon batu mencari makan tiba-tiba wazit sadar dengan keberadaan dua mage tadi mereka berdua sangat marah sambil menghadap ke arah wazit kurang ajar ucap mage botak marah kau bangke si mage berkurung pun marah mereka berdua tampak bebak belur menahan serangan pohon batu wazit langsung panik ia melihat dua mage itu akan mengeluarkan skillnya untuk mengkill si kampret jamur wazi sebelum skill itu dilempar tiba-tiba ada suara elang yang menggema dan bayangan burung yang sangat besar jalan kenapa elang badai api yang sudah datang ucap mage botak kesal dan kemudian elang besar terbang dengan kecepatan tinggi ke arah dua mage itu dan boom serangannya begitu dahsyat sampai lingkungan sekitarnya bergetar tapi dua mage itu menahan serangan burung besar itu dengan skill frost wall kak teriakan burung besar itu menampakkan diri wazi langsung menggunakan skill penilaian elang badai api level 47 penilaian gagal level rendah paman isi manamu dengan potion mana aku akan menahan serangan burung itu teriak mage berkerudung kepada mage botak aku akan menyerangnya dengan jurus pamukasku ucap mage botak di tengah obrolan mereka burung badai api malah menyambar mage berkerudung dengan sangat cepat sampai dua mage itu tidak sadar kalau sedang diserang apa mage botak terkaget-kaget melihat mage berkerudung k.o dengan kondisi setengah badannya hilang ia pun ambruk kurang ajar ucap mage botak ternyata burung api menyantap setengah dari tubuh mage kerudung kemudian ia melirik dengan tatapan tajam kepada mage botak seolah-olah berkata gini giliranmu coy melihat itu mage botak langsung mengambil mana potion dari penyimpanannya tapi burung api tidak mau menunggu ia langsung mengejar si mage botak sini kau akan kubunuh kau sekarang ucap mage botak burung api pun menggunakan cakarnya untuk menyerang akan tetapi ia langsung berhenti berhenti atau telurmu akan kubecahkan burung api mendadak langsung berhenti mendapatkan ancaman dari mage botak dan humpasan anginnya begitu kencang sampai pakaian dari mage botak koyak dan terlepas menyesakan celana dalamnya saja kenapa kau berhenti bodoh apa kau takut jika telurmu akan menjadikan telur dadar ancam mage botak burung api tidak berkutik mendapatkan ancaman dari mage botak ia diam tak berbuat apa-apa dan tiba-tiba thunderbolt si mage malah menggunakan skillnya cedur thunderbolt tepat mengenai burung api burung api kesakitan ia tidak berdaya apalagi ia terkena buf paralis atau lumpuh yang membuat tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali kau burung yang bodoh kau kira aku akan menghancurkan telur berhaga ini aku kesini jauh-jauh untuk item ini dasar bodoh ini item yang sangat penting untuk perubahan kelasku dan sekarang kau akan menjadi poin XP ku matilah ucap magebot sambil menendang burung api burung api pun kesakitan mendapatkan serangan itu ya tampaknya situasinya jadi berbalik saatnya mengakhiri ini ucap magebotak sambil mengambil cairan hijau dan dari kotak penyimpanan itu adalah sintetik poison racun sintetik berlevel 40 racun yang sangat mematikan karena dapat mengurangi pertahanan secara pertahap kemudian magebotak memecahkan botol sintetik poison ia menjadikan cairan itu menjadi icicle spear atau tombak es tanpa padang bulu magebotak langsung menyerang burung api dengan icicle poison dan jelup 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 burung api kesakitan langsung tergeletak tak berdaya karena mendapatkan dua serangan fatal sekaligus magebotak tidak berhenti menyerang ia pun menyiapkan skill thunderboltnya kembali burung jelek matilah kau burung jelek teriak magebotak penuh kengerian petir diatas burung api pun siap menyambar jamur wazi yang sendari tadi menggunakan skill kamuflasenya bersembunyi dan merasa kasian kepada burung api dan ia tepat berada di belakang si magebotak si magebotak ini tidak sadar dengan keberadaan wazi dan wazi pun ingin menolong si burung api dan kemudian mushroom bass buk mushroom bass tepat mengenai bagian leher magebotak si magebotak pun terpental karena serangan wazi dan telur yang ia pegang pun terlepas dari pegangannya dan terlempar wazi dengan sigap menangkap telur itu hap aman ucap wazi sambil memegang telur burung api melihat telurnya sudah aman burung badai api langsung menyerang magebotak dengan sayapnya hepasan angin membuat magebotak terlempar dan menabrak batu kali ini pembalasan burung badai api pun tidak pandang bulu ia langsung mengeluarkan skill fire magic infernal pilar magic area muncul di bawah magebotak dan magebotak langsung terbakar oleh skill burung api ia pun gosong wazi yang melihat hal tersebut jadi ngeri kekuatannya sungguh luar biasa kekuatan dari seorang ibu yang yang menolong anak-anaknya ini ngeri sekali dan tanet tanet burung api naik level firestorm hulk level 48 kak kak burung api teriak kencang sampai wilayah sekitar terhempas angin kencang wazi pun bertahan di hembusan angin itu ia tampak kesulitan burung api menatap wazi yang sedang memegang telurnya ia menatap seperti seekor elang yang sedang bersiap untuk memangsat target wazi tersenyum tapi si burung api tampak sinis tiba-tiba telurnya pecah dan muncul bayi burung badai api ia melompat dari cangkangnya dan melihat sekitar kemudian ia melihat wazi yang tergeletak dan si bayi burung pun langsung menganggap wazi adalah orang tuanya ya ini karena si burung bayi ini baru lahir terus siapa yang dilihat pertama kali yaitu orang tuanya mungkin seperti itu ya ibu burung api pun jadi tambah marah dan ia pun melototi wazi dengan penuh amarah dan seolah-olah berkata kenapa yang dilihat pertama kali adalah jamur goblok oke dan 48 pun selesai sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati